Intro Saudara Kejaksaan Negeri Aceh Barat menahan 3 orang tersangka kasus dugaan tindak pidana korupsi proyek timbunan lokasi MTK. Penahanan itu dilakukan untuk memudahkan pihak Kejaksaan dalam melakukan proses hukum. 3 tersangka korupsi pada proyek timbunan lokasi MTK dengan anggaran 1,9 miliar rupiah di Dinas Syariat Islam tahun 2020 lalu ditahan Kejaksaan Negeri Aceh Barat. Ketiganya terlibat dalam kasus itu yang merugikan negara sebesar 400 juta rupiah. Ada pun ketiga tersangka yang ditahan berenisial SA selaku Pejabat Pembuat Komitmen atau PPK, MS selaku Pelaksana Kegiatan, serta IS selaku Pemilik Perusahaan. Kepala Kejaksaan Negeri Aceh Barat Siswanto mengatakan ketiga tersangka itu ditetapkan sebagai tersangka setelah Kejaksaan menemukan adanya indikasi kerugian keuangan negara sebesar 399 juta lebih sesuai hasil audit BPK-PAC. Untuk kasus penimbunan ini, hari ini kita tetapkan tiga tersangka yaitu tersangka SA selaku PPK, kemudian tersangka I yang menguasai atau mempunyai perusahaan CP berkamulia bersama, kemudian tersangka MS yang meminjam dan melaksanakan kegiatan penimbunan tersebut. Dalam kasus itu, rekanan sepakat menyatakan pekerjaan tersebut sudah selesai 100 persen. Namun pekerjaan baru dikerjakan lebih kurang 60 persen dengan pertimbangan agar anggarannya dapat dicairkan penuh pada bulan Desember 2020, mengingat kontrak berakhir pada tanggal 29 Desember 2020. Ketiganya disangkakan dengan Pasal 2 dan Pasal 3 Jungto 55 Undang-Undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.